assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat datang kembali di channel nah golok suratan pusatnya golok-golok berkualitas di Kabupaten Tasikmalaya berjumpa kembali dengan saya Dadang Pirdaus di channel yang selalu membahas putaran golok-golok yang berkualitas istimewa kuat juga tentunya Alhamdulillah pagi ini mungkin menjelang siang ya ini jamnya mungkin kisaran jam kulit kurang bulu ya Alhamdulillah ya kita masih diberikan kekuatan diberikan kesehatan dalam menjalankan puasa di bulan suci ini di bulan yang penuh berkah di bulan yang penuh ampunan ya Alhamdulillah dan membuat kawan-kawan mungkin gimana puasanya masih lancar atau sudah pada bolong-bolong ada produk baru golok suratan ada produk baru ini ya kita lagi mengejar target dengan planning mungkin sebentar lagi idul hadaha idul adaha ya mohon maaf sebentar lagi idul adaha dan mungkin kemungkinan besar untuk golok-golok sembelihan di kita bakalan ya bakalan mungkin stoknya sedikit ya jadi kita lagi kejar targetnya garap-garap golok sembelihan dengan tujuan supaya yang pengen golok sembelihan di golok suratan jenis apapun ya material apapun gunung stoknya ready ya dengan tujuan seperti itu supaya seperti itu ya dan ini saya tampilkan untuk produk baru ini merupakan golok yang saya desain khusus untuk sembelihan dengan materi ya Bila menggunakan baja IC D2 tentunya baja modern dibalut sarung dan henda menggunakan tanduk hitam tanduk berkualitas tentunya ya ini dikasih sedikit pen ya pen kuningan lembus ini bolong ya ke belakangnya dan handlenya juga sama dikasih pen kuningan bolong ini mungkin ukuran kisaran lubang 6 mili kalau nggak salah ya dan ini seperti biasa ada Dura yang menghiasi handlenya dengan Dura yang dipakai di golok suratan tentunya Dura yang mungkin bisa dibilang sangat bagus ya bukan Duralium limbah bukan Duralium corcoran seperti yang ya banyak dipakai di pasaran itu karena untuk kekuatannya juga mungkin agak lebih rendah ya kalau pakai Dura seperti itu dan ini ada sedikit juga ya sedikit kombinasi antara kuningan sama Duralium ya ini dibikin agak bergerigi seperti bergerigi ya jadi kelihatannya sangat-sangat menarik ini agak lebih ke timur-timuran ya dan ini taliannya sebagainya mungkin supaya lebih kelihatan garang aja dan untuk bilahnya sendiri ini ini merupakan bila baja modern baja IC D2 yang pastinya kalau untuk dipakai sembelihan pasti sangat rekomendasi karena untuk bilah seperti ini sangat-sangat tajam tentunya dan untuk ketajamannya juga pasti awet ya ini akan kita bahas seperti biasa ya kita akan coba bahas speknya seperti apa ini seperti video-video yang lainnya juga kita akan bahas untuk mungkin ya panjangnya ya penting itu panjang seluruhan terus yang terpenting lagi panjang bila itu sangat-sangat penting karena supaya ada gambaran buat kawan-kawan kalau mau membeli golok ini kiranya golok ini cocok nggak sama minat kawan-kawan ya dan mungkin tidak berlama-lama kita akan coba bahas dulu yang pertama untuk panjang keseluruhannya dulu sebelum dilanjut ke videonya langkah baiknya dukung dulu channel ini supaya terus berkembang supaya terus bersemangat dalam membahas video-video mengenai golok-golok yang berkualitas istimewa kuat juga tentunya caranya dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai info-info terbaru golok-golok yang berkualitas istimewa kuat juga tentunya tonton video sampai selesai enjoy dan untuk panjang keseluruhan yang ini ini cuma 47,5 hampir 48 ini produk baru ya dan sarungnya ini yang pasti tanduk ya tanduk berkualitas tanduk nomor satu ini gak ada tambahan mulus ya ini dalam video ini gak akan kita ukur ya karena sebenarnya gak penting ya kalau kita ukur sarung ini ya yang selanjutnya panjang bila-bila saya desain ini standar ya 30 cm standar dengan tujuan supaya nyaman kalau dipakai gaya dorong atau gaya-gaya tarik ya gaya dorong yang setunya ini yang dikejar kenyamanannya dengan panjang 30 cm itu supaya nyaman kalau dipakai gaya dorong karena mungkin kalau untuk panjang bila 25 cm itu katanya kata yang berprofesi sebagai tukang assembly ya katanya kalau panjang 25 atau 27 cm itu kalau dipakai gaya dorong kurang nyaman katanya ya paling inima standar katanya 30 cm itu sangat nyaman dan ini saya penuhi ya untuk spesifikasinya ini 30 cm dengan lebar di bagian bawah 3 cm tentunya di atas 3, ya kisaran 3,5 ini bila mata bila didesain agak melengkung ya agak-agak melengkung bisa dilihat dengan tujuan ini nyaman pas ketika ditarik ya tarik di leher biar sapi ya mohon maaf ini dan untuk tebalannya sendiri bagian tertebal kisaran 3 mm ya karena ini bila khusus untuk sembelihan makanya dibikin lebih tipis ya tapi kalau untuk baja ICD2 seperti ini meskipun tipis ini kalau garapnya garapnya benar garapnya benar ya sesuai ini pasti kuat ya bila seperti ini nggak bakalan patah atau retak kalau garapnya benar-benar nggak bakalan patah dan retak Oh ya untuk handle belum kita coba ukur dan untuk handle ya standar lah 15 cm untuk desain seperti ini 15 cm nyaman dipakai lihat spes masih banyak dan pastinya ini mau dipegang sama siapapun pasti nyaman dan yang terakhir kita ukur dulu untuk ketajaman ya untuk ketajaman seperti biasa saya selalu ukur ke kertas untuk ketajamannya tapi untuk bila seperti ini mau dipakai ke plastik juga ini saya jamin pasti kuat ya tapi seperti biasa di golok suatan pasti akan ukur ke kertas boleh bisa dilihat semua bagian mata bilah kita coba jajah ya yang pastinya nih mulus ya coba bandingkan dah kalau bila nggak tajam itu hasil sehatan ke kertasnya pun nggak bakalan seperti ini ya kalau bilahnya ada yang lumayan tajam sebagian dan ini saya jamin sangat-sangat tajam ya ini ini tanpa dorongan pun ya hanya jatuhan bilahnya saja ini udah benar-benar cukup cukup ya cukup lumayan tajam kalau segini menurut saya ya cukup lumayan tajam lah ya Oh ya eh ini ketajaman mungkin udah cukup ke plastik ya namun untuk memastikan memastikan obrolan saya sendiri ya eh saya akan coba ambil dulu plastiknya ya mungkin kita juga dulu ya dan nih plastiknya sudah kita ambil beberapa jenis plastik yang sering dipakai orang-orang untuk tes ketajaman yang pertama kita tes ketajamannya ke plastik resek ya ini boleh dilihat ya ke plastik resek pun udah enak ya dan terus yang selanjutnya yang sering dipakai tes ketajaman itu plastik seperti ini ya ini mirip-mirip plastik fotocopy untuk ya mirip-mirip lah ya mirip-mirip ini plastik yang dipakai di nasi-nasi ya kalau nggak salah ini kita akan coba kayaknya akan lebih gampang kalau akan lebih gampang kalau sayat ke plastik seperti ini ya karena ini benar-benar tipis ya pasti lebih gampang dan ini yang ini harusnya ini lebih susah tapi karena bilahnya benar-benar tajam ini sudah cukup lumayan ya oke mungkin untuk ketajaman cukup ya untuk ketajamannya dan ini penampakan goloknya terus sarungnya juga buat tanduk hitam ya buat tanduk hitam ya buat kalian yang pengen golok ini bisa langsung hubungi saya PAWA di bawah sini dan nomor WA saya hanya cuma yang ini ya yang 443 mungkin ya cukup oh ya jangan lupa buat kalian yang suka video ini jangan lupa like komen dan subscribe bagikan juga ke teman-teman kalian yang sama hobi golok yang sama suka golok mungkin cukup sekian saya Dadang Firdaus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bila tajam Oh